Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 04 Semua itu diperhatikan oleh Xiaopo Diam-diam dia berdiri lalu berjalan menuju meja Dengan ujung kelingking dia mengorek obat dari bungkusan tadi dan lalu menuangkannya ke dalam cawan arak Setelah mengorek tiga kali, Xiaopo khawatir dosisnya masih kurang keras Dia menambah dua korekan lagi Dari dalam kamar terdengar suara saw kucu Kongkong, apakah kau sudah merasa baikan jangan berendam terlalu lama baik Baik sahut si taikam tua Panas, panas seperti terbakar api Sementara itu Xiaopo melihat pisau belati di atas meja Diambilnya pisau itu Kemudian ia rebah kembali di samping mausipa dalam posisi semula Terdengarlah suara air dari dalam kamar Kemungkinan hai Kongkong sudah selesai berendam Dia keluar dengan dipapah oleh Xiaokuicu Suara batuknya masih belum berhenti Xiaokuicu mengambil cawan arak kemudian membawanya ke dekat mulut hei Kongkong Orang tua itu masih terbatuk-batuk sehingga dia tidak dapat meminum arak itu Xiaopo memperhatikan dengan seksama, hatinya tegang bukan main, jantungnya berdebar-debar Dia berharap hei Kongkong meneguk arak itu Lebih baik tidak usah minum obat, tidak usah minum obat, kata hei Kongkong Ya, sahut Xiaokuicu Diletakkannya cawan arak di atas meja Kemudian dia membungkus rapi obat tadi dan memasukkannya ke dalam saku bajunya Masih saja Taikam tua itu terbatuk-batuk Akhirnya dia menunjuk ke arah cawan arak di atas meja Xiaokuicu segera mengambilnya dan kembali membawanya ke depan mulut hei Kongkong Kali ini si Taikam meneguk seluruh isinya hingga kering Sementara itu Mausip Pak sudah habis kesabarannya Nulutnya mengeluarkan nerangan sedikit Kau berharap dapat hidup terus, bukan tanya hei Kongkong Baru dia selesai bertanya, tiba-tiba terdengar suara Bu, kursi yang didudukinya rubuh terguling Tangannya sempat memegangi ujung meja Tetapi tekanannya terlalu keras Sehingga meja itu tidak kuat bertahan Tubuh hei Kongkong pun bergulingan di atas tanah Kongkong Kongkong panggil Xiaokuicu yang terkejut sekali Serta merta dia menghambur ke depan untuk memapah tubuh orang tua itu Posisinya sekarang memungguni Mausip Pak dan Xiaopo Wih Xiaopo maklum apa yang harus dia lakukan Wataknya memang berani sekali Dia bangkit dan tiba-tiba dia menerjang ke arah Xiaokuicu Sebelum Taikam cilik itu menyadari apa yang sedang terjadi Punggungnya sudah tertikam pisau belati di tangan Xiaopo Hanya satu kali dia sempat menjerit kemudian tubuhnya rubuh terguling Otomatis tubuh hei Kongkong pun jatuh kembali Xiaopo menghampiri Taikam tua itu Pisau belati masih digenggamnya rat-rat Dia bermaksud menikam orang tua itu Tetapi tiba-tiba hei Kongkong membuka matanya dan berkata kepada pelayannya Eh, eh, Xiaokuicu, kok, rasanya obat ini kurang beras Xiaopo terkejut sekali Dia batal menikam Hei Kongkong tidak hanya bertanya Dia memutar tubuhnya sambil mengulurkan tangannya Tangannya malah membentur pergelangan tangan Xiaopo yang mana langsung dicekalnya Xiaokuicu, ah, pakah, barusan kau tidak salah menakar obati Daksa, lah sahut Xiaopo dengan membuat suaranya kurang jelas Dia merasa cekalan pada tangannya nyeri sekali sehingga rasa sakitnya menghebat Tetapi dia tidak berani menjerit karena takut suaranya dikenali Cepat, cepat nyalakan lilin seru hei Kongkong guguk Gelap sekali, apapun tidak terlihat Xiaopo bingung sekali Api lilin menyala dengan terang Mengapa taikam tua itu mengatakan keadaannya gelap bulita Suatu ingatan melintas dalam benaknya Jangan-jangan matanya menjadi buta sehingga yang dilihatnya hanya kegelapan Xiaopo ingin mendapatkan kepastian Lilin masih menyala, Kongkong, apakah kau tidak melihatnya suaranya Xiaopo berbeda dengan suara Xiaokuicu Hal ini karena Xiaopo orang yang Ciu, sedangkan Xiaokuicu adalah bangsa Boan Ciu Tetapi dia berusaha menirukan suaranya, agar tidak dikenali oleh Hei Kongkong Aku tidak melihatnya, sahut Hei Kongkong Siapa bilang lilin itu dalam keadaan menyala lekas sulut teriaknya sambil melepaskan cekala pada tangan Xiaopo Ya, ya sahut Xiaopo Cepat-cepat dia menjauhkan diri Dia berjalan menuju dinding dan sengaja membenarkan tubuhnya satu kali agar bersuara Lilin telah dinyalakan apa? Ngaco Kenapa kau masih belum menyalakan lilinnya baru berkata sampai di sini Tiba-tiba tubuhnya terguling jatuh kembali Hei Kongkong rebah dalam posisi terlentang Melihat keadaan itu, Xiaopo segera memberi isyarat dengan tangan agar mau Sipat segera meninggalkan tempat itu Tetapi Sipat justru menggapaikan tangannya karena dia ingin mengajak Xiaopo Bocah cilik itu berpikir dalam hatinya, dua orang minggat bersama lebih berbahaya, mudah dipergoki orang Lebih baik mereka memencarkan diri, karena itu dia memberi isyarat kepada kawannya agar lari terlebih dahulu Mau Sipat sempat bimbang sejenak, terdengar Hei Kongkong merintih Xiaow Kui cu Xiaow Kui, cuya, aku di sini Sahut Xiaopo sambil menghibaskan tangannya menyuruh Mau Sipat meninggalkan tempat itu Mau Sipat tidak bisa kabur, kedua kakinya masih tertotok Dengan kedua tangannya dia memijik dan mengurut bagian pinggang dan kedua betisnya Sebegitu jauh, dia masih belum berhasil Aku tak dapat berjalan Memang tidak mudah aku mengajak Xiaopo Ia masih kecil tapi juga cerdik sekali Mungkin dengan mudah dia dapat meloloskan diri Tetapi kalau kita lari bersama, lebih gawat lagi kalau kita dihadang oleh para pengikut Hei Kongkong yang lainnya Pikirnya dalam hati Membawa pikiran demikian, Mau Sipat pun merayap meninggalkan tempat itu sebelumnya dia memberi isyarat kepada Xiaopo Dengan kedua tangan dia menyarat tubuh serta kakinya Hei Kongkong masih merintih terus, Xiaopo tidak berani meninggalkannya Dia sadar, apabila Hei Kongkong mengetahui bahwa Xiaopo sudah mati Orang tua itu pasti akan berteriak sekeras-kerasnya sehingga orang-orang berdatangan dan pada saat itu, tamatlah riwayat Xiaopo Mau tuh aku kena masalah karena ulahku, kedua kakinya terluka Entah sampai kapan baru bisa sembuh dan bagaimana caranya meloloskan diri dari tempat ini Lebih baik aku menunggu di sini saja, yang penting si tua bangka ini tidak tahu kalau aku bukan Xiaopo Keadaannya parah sekali, kalau dia pingsan, aku bunuh saja sekalian, baru melarikan diri, pikir Xiaopo Beberapa saat kemudian terdengar suara kentungan dipukul satu kali Hal ini menandakan bahwa saat itu sudah masuk kentungan pertama Tampak sinar lilin berkelebat, Xiaopo menohihkan kepalanya Rupanya salah satu lilin di ruangan itu sudah tersulut habis Dan saat itu juga dia melihat mayat Xiaokuicu masih menggeletak di sana Tiba-tiba saja perasan bocah itu jadi takut Aku yang membunuhnya, bagaimana kalau tiba-tiba dia menjadi setan dan minta pertanggungan jawab dari kupikirnya dalam hati Xiaopo berdiam diri sejenak, kemudian dia mengambil keputusan untuk melarikan diri selagi masih tengah malam Suara rintihan Hei Kong Kong masih terdengar membuktikan bahwa taikam tua itu tidak mingsan Biarpun nyali Xiaopo cukup besar, tetapi dia tidak berani terlalu dekat taikam tua itu untuk menikamnya Dia sadar ilmu orang tua itu tinggi sekali, salah sedikit saja dia pasti mengetahui apa yang akan dilakukannya Bila dia menggerakkan kaki atau tangannya saja, celakalah Xiaopo, apalagi kalau bagian kepalanya yang kena bisa-bisa remuk karena tenaga dalam taikam tua yang kuat sekali itu Tidak lama kemudian, padamlah dua batang lilin yang lainnya, pandangan Mece Hei Kong Kong sudah rusak Ada lilin atau tidak tentu bukan persoalan lagi baginya Berbeda dengan Xiaopo, hatinya semakin kebat-kebit mengingat mayat Xiaokui Chu dan bisa tersentuh apabila dia mengulurkan tangannya Ah, sebaiknya aku cepat-cepat pergi dari tempat ini, pikirnya kembali Tiba-tiba terdengar suara rintihan Hei Kong Kong Xiaokui Chu Xiaokui Chu Di mana kau aku di sini sahut Xiaopo sambil perlahan-lahan melangkah ke pintu Xiaokui Chu, kau, hendak, ke mana aku, ingin buang air, kecil, kenapa tidak di kamar saja Tanya Hei Kong Kong kembali ya Ya, sahut Xiaopo, dia pun lalu pergi ke dalam kamar Baru berjalan dua tindak, tiba-tiba kepalanya membentur daun pintu Eh, Xiaokui Chu, ada apa? Tanya Hei Kong Kong bercuriga Ti, tidak apa-apa, kepala Xiaopo terasa sakit, dia merogoh sakunya untuk mengeluarkan peletekan api Dia melihat beberapa batang lilin di atas meja Diambilnya Sebatang kemudian dinyalakannya lilin itu sehingga suasana kamar itu menjadi terang kembali Di dalam terdapat dua buah tempat tidur, yang satu ukurannya besar dan yang satunya lagi kecil Xiaopo tau itu merupakan tempat tidurnya Siptaikam Tua dan Xiaokui Chu Ada sebuah meja dan sebuah lemari, juga beberapa peti, entah apa isinya Sebuah kamar yang perabotannya sederhana sekali, di sebelah kanan ada sebuah gentong besar dan airnya bercipratan kemana-mana Apakah sebaiknya aku kabur lewat jendel saja pikir Xiaopo dalam hatinya Tiba-tiba dia mendengar suara Hei Kong Kong bertanya kembali Eh, Xiaokui Chu, kenapa kau masih belum buang air juga heran Tidak henti-hentinya dia menanyaka aku Apakah dia sudah curiga kalau aku bukan Xiaokui Chu Xiaopo menjadi khawatir Dia segera mengambil pispot dari kolong tempat tidur Sementara itu, matanya mengawasi jendela yang tertutup rapat dengan kertas tempelan Mungkin khawatir Hei Kong Kong yang batuk-batuk terus bisa masuk angin kalau dibiarkan terbuka Kalau aku membuka jendela dengan paksa, suaranya pasti berisik dan si tua bangka itu pasti akan mendengarnya Dia pun akan masuk ke dalam kamar untuk meringkus aku, pikirnya lagi Xiaopo menguras otaknya habis-habisan, tapi dia tidak menemukan jalan lain Di dekat kolong tempat tidur Xiaokui Chu ada seperangkat pakaian baru Melihat itu, tiba-tiba Xiaopo mendapat sebuah ingatan Cepat-cepat dia membuka bajunya sendiri, lalu menggantinya dengan pakaian itu Xiaokui Chu, sedang apa kau tanya Hei Kong Kong kembali? Tidak apa-apa, Xiaopo bergegas mengancingkan bajunya dan berjalan keluar Dia sempat meraih kopiah Xiaokui Chu dan mengenakannya sekalian Lilinnya mati lagi, katanya, aku mau ambil lagi satu batang Ia kembali ke kamar, diambilnya dua batang lilin sekalian merenggut bajunya sendiri Hei Kong Kong menarik nafas dalam-dalam agar dadanya lengah Benarkah kau sudah menyalakan lilin benar, apakah Kong Kong tidak melihatnya tanya Xiaopo? Tai kam tua itu tidak memberikan komentar apa-apa Beberapa kali dia terbatuk-batuk akhirnya baru berkata Sejak dulu aku sadar obat itu tidak boleh diminum terlalu banyak Rasanya pahit sekali, ya, memang makannya sedikit-sedikit Tetapi lama-lama akan menjadi bukit Setelah bertahun-tahun racunnya mulai memperlihatkan reaksi Sehingga timbulah efek sampingannya di mata Mendengar ucapannya, perasaan Xiaopo menjadi agak lega Hal ini membuktikan bahwa orang tua itu benar-benar sudah buta Untung dia tidak tahu bahwa aku yang menambah takaran obatnya Dalam anggapannya dia sudah minum obat itu terlalu lama dan banyak Xiaokuicu tiba-tiba orang tua itu memanggil pula Bagaimana aku memperlakukan dirimu selama ini baik sekali Sahut Xiaopo Dia tidak tahu bagaimana sikap Hei Kong Kong terhadap Xiaokuicu sehari-harinya Tetapi dia merasa jawaban itu paling aman Ayah sekarang macu Kongkoak sudah buta Dalam dunia ini hanya kau seorang yang dapat kuandalkan untuk merawat aku Maukah kau untuk tidak meninggalkan aku? Bagaimana kalau suatu hari nanti kau tidak memperdulikan Aku lagi suaranya terdengar pilu dan mengenaskan Tidak akan Kong Kong sungguh-sungguh sahut Xiaopo Otaknya memang cerdas sekali Dia dapat memberikan jawaban dengan cepat dan pandai berpura-pura pula Nada suaranya begitu tegas sehingga orang tidak akan mengetahui Apakah dia serius atau memang berdusta Kong Kong, kau toh tidak memiliki orang lain lagi untuk melayanimu Kalau bukan aku yang menemanimu, siapa lagi? Aku yakin lewat beberapa hari metu Kong Kong pasti akan sembuh kembali Kong Kong tidak usah khawatir Tidak, Xiaokuicu Mataku ini tidak mungkin bisa sembuh lagi Hei Kong Kong termenung sesaat Kemudian baru berkata lagi Apakah orang Simau itu sudah kabur Lya, Kong Kong Bocah yang bersamanya itu telah kau bunuh Bukan Xiaopo heran bagaimana Hei Kong Kong bisa mengetahuinya Mungkinkah suara jeritan tertahan dari Xiaokuicu Dikira orang tua itu sebagai suaranya sendiri? Tapi dia menjawab juga Ya, Kong Kong Bagaimana dengan mayatnya? Aih, kalau ketahuan kita membunuh orang di dalam kamar Urusannya bisa jadi panjang Xiaokuicu, ambil peti obat ku LYA Sahut Xiaopo sambil langsung masuk ke kamar Tetapi dia tidak tahu di mana letak peti obat Lemari dibukanya Dia menarik setiap laci yang ada Tidak disangka-sangka Karena perbuatannya Hei Kong Kong Tiba-tiba saja menjadi marah Xiaokuicu Apa yang kau lakukan bentak orang tua itu? Mengapa kau membuka lemari dan laci? Siapa yang menyuruhmu Xiaopo terkesiap? Jantungnya berdebar-debar Rupanya kotak-kotak ini tidak boleh sebarangan dibuka Pikirnya, cepat-cepat dia menjawab Aku lagi mencari peti obat Entah di mana letaknya ngaco Masa peti obat saja kau lupa Di mana letaknya bentak Hei Kong 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 Kong, mungkin aku baru saja membunuh orang Sehingga pikiranku menjadi kacau Apalagi macu Kong Kong sekarang sudah buta Sahut Xiaopo Selesai berkata Terdengarlah suara tangisannya yang terisak-isak Aih, anak, apa artinya membunuh orang? Kau toh sudah biasa melihat orang dibunuh Peti obatku ada di dalam kotak pertama yang besar ya Ya sahut Xiaopo Aku, hanya takut Selesai berkata Dia segera memperhatikan tumpukan kotak yang jumlahnya ada dua Dan terkunci entah di mana anak kuncinya Xiaopo menghampiri kotak itu Dan iseng-iseng menggerakkan tangannya Ternyata kotak itu tidak terkunci Bagus, aku harus hati-hati agar setan tua itu tidak mencurigai ku Dia segera membuka peti itu Isinya terdiri dari berbagai jenis barang Tetapi peti kecil yang berisi obat ada di sebelah kiri Xiaopo segera mengeluarkannya Ambil sedikit bubuk Hoa Sihun Lalu taburkan pada bocah itu Agar tubuhnya lumer dan musnah Xiaopo segera membuka peti obat Di mana di dalamnya terdapat botol-botol kecil dengan berbagai warna Tetapi tidak ada satupun yang bertulisan Xiaopo menjadi bingung Yang mana bubuk Hoa Sihun? Botolnya yang mana? Tanyanya kemudian Bagaimana si kau hari ini? Apa benar pikiranmu begitu kacau? Hei Kongkong balik bertanya Aku takut, Kongkong, sahut Xiaopo pura-pura bergetar Apakah matamu benar-benar tidak dapat disembuhkan lagi? Kata-kata itu penuh perhatian Si tai kam tua itu jadi terharu Dia mengusap-usap kepala Xiaopo Botol itu bentuknya segitiga Warnanya hijau berbintik-bintik putih Obat itu sangat manjur Sedikit saja sudah cukup Ya, ya, sahut Xiaopo yang langsung mengambil botol yang disebutkan tadi Dibukannya tutup botol itu Kemudian dari dalam laci diambilnya sehelai kertas Obat itu dituangkannya sedikit ke atas kertas Kemudian dituangkannya ke tubuh Xiaokuicu Sampai beberapa saat kemudian tidak ada perubahan apa-apa Xiaopo merasa heran Sedangkan Hei Kongkong menunggu laporan darinya Bagaimana akhirnya Hei Kongkong tidak sabaran Tidak ada perubahan apa-apa Sahut Xiaopo jujur Di mana kau taburkan bubuk itu? Bukan di darahnya tanya orang tua itu Oh, aku lupa kata Xiaopo yang segera menuangkan lagi bubuk obat itu Keluka Xiaokuicu yang masih berdarah Hari ini tingkahmu agak janggal Kata Hei Kongkong sambil menggelengkan kepalanya Sampai-sampai suaramu ikut berubah tepat Pada saat itu terdengar suara peletekan dari tubuh Xiaokuicu Kemudian tampak asap mengepul Lalu keluar semacam nanah yang terus mengalir Setiap kali asap mengepul semakin tinggi Nanahnya pun keluar semakin banyak Sedangkan bagian yang terluka juga menguak semakin lebar Heran Xiaopo menyaksikan perubahan itu Dia memperhatikan dengan seksama Dia dapat melihat bahwa daging di tubuh Xiaokuicu Yang terkena rembesan nanah itu langsung musnah Bahkan baju dan celananya pun perlahan-lahan termakan habis Cepat-cepat Xiaopo melemparkan baju luarnya sendiri ke cairan itu Ia juga membuka sepatunya sendiri untuk ditukar dengan sepatu Xiaokuicu Kurang lebih satu jam kemudian Habislah seluruh tubuh Xiaokuicu Yang tersisa hanya cairan berwarna kuning Kalau si tua bangka ini pingsan Bagus sekali Sekalian saja kububuhkan obat ini Agar tubuhnya juga lumer seperti mayat Xiaokuicu tadi Pikir Xiaopo dalam hati Hei Kongkong masih terbatuk-batuk Berulang kali dia menarik nafasnya dalam-dalam Tetapi tidak pernah jatuh pingsan Sementara itu di jendela terlihat sinar matahari mulai menyorot Tandanya Seng Fajar telah menyingsing Ternyata waktu berlalu tanpa terasa Sekarang aku telah mengganti pakaian Rasanya tidak perlu takut lagi untuk keluar berjalan-jalan Siapa yang akan mengenali aku pikir Xiaopo kembali dalam hatinya Xiaokuicu tiba-tiba Hei Kongkong memanggilnya Hari sudah terang, bukan ya Sahut Xiaokuicu palsu ini dengan cepat Kalau begitu, cepat kau ambil air dan bersihkan cairan kuning itu Baunya tidak enak sekali Xiaopo mengiakan Dia bekerja dengan gesit Sejenak kemudian cairan kuning di atas lantai tidak bersisai agi Sebentar lagi, habis sarapan Kau boleh berjudi dengan mereka Kata Hei Kongkong Xiaopo merasa heran Hatinya bertanya-tanya Berjudi? Aku tidak mau Matamu sudah buta Mana bisa aku meninggalkanmu hanya untuk bermain-main sahutnya Bermain-main Siapa bilang bermain-main tegur Hei Kongkong marah Kau lupa apa yang aku pesankan? Berbuion bulan aku mengajarimu Berapa ratus cail luang yang telah kau habiskan semuanya demi urusan besar kita Apakah kau tidak mau mendengar perintahku lagi? Bukan, bukan begitu Xiaopo benar-benar bingung Dia hanya dapat mengikuti perkembangannya saja Kesehatanmu sedang terganggu Batukmu semakin menjadi-jadi Kalau aku pergi Siapa yang akan merawatmu? Kau harus menyelesaikan tugas yang aku perintahkan itu Urusan ini lebih penting dari segalanya Kata Hei Kongkong Sekarang coba kau main lagi Bagaimana caranya? Tanya Xiaopo Bagaimana? Ambil dadunya Kata Hei Kongkong sengit Kau membantah saja Hal ini membuktikan bahwa selama ini kau tidak belajar dengan sungguh-sungguh Sudah begitu lama kau belajar Mengapa masih belum juga terlihat kemajuan apa-apa mendengar disebutnya tentang dadu Hati Xiaopo langsung tertarik Selama di Yang Chiu Dia sudah kenal baik dengan permainan ini Bahkan merupakan salah satu permainan favoritnya Selain mendengarkan kisah-kisah pahlawan-pahlawan besar si tukang cerita Wah, kacau Dimana lagi disimpannya dadu itu pikirnya bingung Lalu dia berkata kepada Hei Kongkong Aduh, mengapa otakku hari ini kacau sekali? Dimana ya ku simpan dadu itu benar-benar manusia tidak berguna bentak Hei Kongkong, kenapa kau takut bermain dadu? Taruh kata kau kalah, toh bukan uangmu yang dipertaruhkan Dadu itu disimpan dalam peti Aku sendiri tidak mengerti sahut Xiaopo sambil menghampiri peti yang dimaksud Dan dia mendapatkan dadu itu tersimpan dalam sebuah guci kaca Dia sampai mengeluarkan seruan gembira Xiaopo menganggap dadu sebagai sahabatnya Dan dia cepat-cepat memberikan dadu itu kepada si taikam tua Benarkah Kongkong mengharapkan aku berjudi? Tanyanya meminta penegasan Apakah kalau aku pergi, Kongkong tidak akan kesepian? Sudahlah, jangan cerwet bentak Hei Kongkong, aku jamin Kalau aku yang mengajari, kau akan pandai sekali bermain dadu ya Ya sahut Xiaopo Bagainya permainan dadu dimanapun sama saja Toh, buahnya hanya empat Dia mencoba melemparkan dadu itu dan dia mendapatkan empat dadu angka enam Bagus katanya, aku mendapat empat dadu angka enam Coba aku periksa kata Hei Kongkong Matanya sudah buta Dia tidak bisa melihat sehingga terpaksa merabahnya dengan tangan Coba lagi katanya Xiaopo siap melemparkan dadunya kembali Tiba-tiba sebuah ingatan melintas di benaknya Dia tidak tahu sampai di mana kehebatan Xiaokuicu bermain dadu Tetapi kalau mendengar nada bicara Hei Kongkong tadi Tampaknya si bocah cilik masih kurang mahir Akhirnya dia mengambil keputusan untuk berpura-pura Jangan sampai kedoknya terbuka Dia melemparkan dadunya sembarangan Kali ini dia mendapat dua angka tiga Satu angka empat dan satu lagi angka lima Tidak apa-apa kata Hei Kongkong Coba lagi sampai tujuh-delapan kali Xiaopo melemparkan dadunya namun gagal terus Sampai lemparan ke sepuluh baru dia mendapatkan kembali empat angka enam Nah, sudah ada kemajuan Hei Kongkong senang sekali setelah memeriksa Sekarang pergilah kau untuk mencoba peruntunganmu Hari ini kau bawa lima puluh cil perak Berjudi memang kegemaran Xiaopo Mendengar saja dia sudah senang Apalagi disuruh memainkannya Tadi selagi membuka peti di kamar Dia melihat ada beberapa potong uang Goanpo Senilai dua puluh lima cil Dia memang sudah mengambil dua potong uang itu Tepat pada saat itu di luar kamar terdengar panggilan Xiaokuicu Xiaokuicu ya sahut Xiaopo Siapa yang memanggil kau? Pergilah kata Hei Kongkong Senang sekali Xiaopo mendengar perintah Tai Kam tua itu Baru saja dia berniat melangkah keluar Sekonyong-konyong sebuah ingatan melintas lagi di benaknya Ah, orang bisa mengenali bahwa aku bukan Xiaokuicu Aku harus menutupi wajahku ini Dia memang cerdik Diambilnya sehelai sapu tangan yang kemudian dia gunakan untuk menutupi wajahnya Sehingga yang terlihat hanya matanya saja Kongkong, aku pergi katanya berpamitan kepada si orang tua Lalu bergegas dia keluar dari kamar itu Di luar kamar telah menunggu seorang Tai Kamcilik Dia memperhatikan Xiaopo dengan heran Kemarin aku kalah, sehingga dihajar oleh Kongkong Kata Xiaopo memberikan alasan Tai Kam kecil itu tertawa Sekarang kau berani main lagi Tentu kau ingin mendapat pulang modalmu Bukan Xiaopo menarik tangan Tai Kamcilik itu Lalu mengajaknya menjauh dari pintu kamar Hush jangan berisik Nanti terdengar oleh Kongkong kata Xiaopo pura-pura takut Tentu saja aku ingin modalku kembali Kalau begitu, kau memang benar-benar berani Hayo kita kesana Kedua anak itu jala berdampingan Kedua kakak beradik Un sudah datang Biar bagaimana hari ini kau harus menanggawat Kalau aku sampai kalah lagi Mereka melintasi beberapa serandi dan koridor panjang Kagum sekali Xiaopo melihat tempat itu Dia berpikir dalam hati Sungguh hebat pemilik tempat ini Dia sanggup membangun gedung yang luas dan demikian indah Xiaopo melihat tiang-tiang penglari yang terukir indah Seumur hidupnya belum pernah dia melihat gedung seindah ini Mereka melintasi sebuah taman kecil Dimana di dalamnya ada sebuah pavilion Setelah melewati dua buah kamar Tai kam cilik mengetuk sebuah pintu Pertama tiga kali Kemudian disusul dengan dua kali ketukan terakhir tiga kali Sesaat kemudian pintu pun terbuka Terdengar suara suatu benda yang bergerak di dalam mangkuk Di situ terdapat enam orang yang dendanannya berseragam Rupanya mereka sedang bermain dadu Ada apa dengan Xiaokuicu? Tanya seseorang yang usianya kurang lebih 20 tahun Dia kena dihajar oleh Heikongkong karena kekalahan kemarin Sahut si Tai kam cilik yang menjemput Xiaopo Orang itu pun tertawa Xiaopo berdiri di belakang mereka Dia melihat ada yang memasang satu cil Ada pula yang memasang lima cil Tidak tentu jumlah taruhannya Ia ikut Dia memasang lima ciam Lihat Xiaokuicu kata seorang lainnya Entah berapa banyak uang yang dicurinya hari ini kau mengatakan aku mencuri? Tidak enak didengar kata-katamu itu Hampir saja Xiaopo mencaci maki Kalau saja dia tidak ingat siapa statusnya sekarang dan di mana dia berada Untung pula dia ingat bahwa suaranya sekarang sudah tidak sama Seperti yang orang-orang itu ketahui Sementara itu Dia memperhatikan aksen suara orang itu baik-baik dengan harapan dapat menirunya kelak Eh, Laogo, bandar lagi apes Berapa pasanganmu sekarang? Tanya seorang pada Tai kam cilik yang mengajak Xiaopo Dua cil sahut Laogo, dia menoihkan kepalanya kepada Xiaopo Xiaokuicu, bagaimana denganmu Xiaopo lantas berpikir untuk sementara sebaiknya aku jangan menang banyak-banyak? Mereka bisa curiga, itulah sebabnya dia hanya memasang lima cih Orang lain tidak ada yang menggubrisnya Setelah itu Xiaopo berpikir kembali bahwa sebaiknya dia rela kalah dulu Nanti baru dia akan merebut kemenangan Perjudian pun berlangsung Orang lainnya bertaruh semakin besar Hanya Xiaopo yang tetap pada patokan semula Akhirnya Seng Bandar berkata Paling sedikit satu tail, lima cih tidak boleh ikut Xiaopo memang berat gelensinya Dia langsung menerima tantangan itu Dia memasang dua tail Baik kalah ataupun menang Sikapnya cuek saja Dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan orang lain Ah, sialan, apes benar aku hari ini gerutu Laogo Dia sudah kalah tiga puluh tail Tampaknya dia kesal sekali Pakailah uang ini untuk menebus kekalahanmu Kata Xiaopo kepada sahabat barunya Dia menyodorkan uang senilai tiga puluh tail Saudara, kau baik sekali Kata Laogo sambil menepuk bahu Xiaopo Melihat keadaan itu Semua orang menjadi senang Bahkan si Bandar berkata Hebat, Xiaokuicu Hari ini jiwamu besar permainan itu pun dilanjutkan Ketika Xiaopo sudah menang sepuluh tail Seseorang berkata Sudah waktunya bersantap Besok kita sambung lagi Permainan pun dihentikan Semua lantas menukar ciam dengan uang kontan Entah di mana tempat bersantap Tanya Xiaopo dalam hati Sedang Laogo kalah lagi dua puluh tail Saudara, besok saja ku ganti uangmu itu Katanya kepada Xiaopo Tidak perlu dipikirkan urusan kecil Sahut rekannya Kau benar-benar baik sekali Cepatlah kau pulang Sudah saatnya Hei Kongkong bersantap Kata Laogo pula Oh, rupanya semua orang bersantap Di tempat masing-masing Kata Xiaopo dalam hatinya Ia senang sekali Dia memang berniat kembali ke kamar secepatnya Sampai besok katanya kepada Laogo Mereka pun berpisah Xiaopo berniat meninggalkan tempat itu Tapi tidak tahu arah mana yang harus diambilnya untuk menuju kamar Hei Kongkong Wah, celaka pikirnya Dia berputaran di tempat itu Tetapi ia malah kesasar Tidak mudah menemukan kamar si Taikam tua Akhirnya dia sampai di depan sebuah pintu modet rembulan Di sebelah kiri ada sebuah kamar yang dari dalamnya terpancar bau makanan Pintu kamar itu tidak tertutup rapat Mengendus makanan itu Perutnya langsung terasa lapar Xiaopo menghampiri pintu kamar dan mendorongnya sedikit Tidak ada seorang pun di dalamnya Dia memeranikan diri untuk masuk ke dalam Di atas meja terdapat beberapa macam kue Diambilnya kue itu lalu dimasukkannya ke dalam mulut Kue itu rasanya enak sekali dan baunya harum Dia makan lagi beberapa potong Tetapi jenisnya berlainan dan Xiaopo sadar dia sedang mencuri Tidak mau dia makan satu macam saja Agar tidak diketahui si empunya Tiba-tiba terdengar suara tindakan sepatu di luar kamar Tampaknya ada seseorang yang sedang mendatangi Xiaopo menyambar sepotong kue kemudian menyusup ke kolong meja Kamar itu kosong Tidak ada tempat lain yang dapat dijadikan tempat persembunyian Tak lama muncullah orang yang suara langkahnya terdengar itu Xiaopo melihat seorang bocah sebaya dengannya masuk ke dalam kamar Dia mengambil sepotong kue lalu memakannya Ah, rupanya dia juga pencuri pikir Xiaopo dalam hati Seandainya aku berteriak Tentu dia akan terkejut dan lari ketakutan Pada saat itu aku bisa makan kue sepuasnya Tapi Xiaopo tidak melakukan hal itu Sebaliknya, dia merasa menyesal Mengapa tidak mengambil kue lebih banyak Lalu membawanya ke taman dan di sana dia bisa makan dengan puas Tidak lama kemudian terdengar suara sesuatu yang dipukul Dia merasa heran Cepat-cepat dia mengintai Rupanya bocah itu sedang memukuli sebuah boneka kulit Kelakuannya aneh sekali Sebentar dia memeluk Kemudian mendorong lalu dibantinya Tapi pada dasarnya Xiaopo memang cerdas Sejenak saja dia sudah mengerti apa yang sedang dilakukan bocah itu Ya, dia pasti sedang berlatih diri Xiaopo menjadi tertarik Sembari tertawa dia keluar dari kolong meja Boneka hanya barang mati Mana menarik diajak berlatih Mari aku temani kau berani sekali bocah ini Begitu keluar dia langsung menantang Anak kecil itu terkejut sehingga dia terlonjak Dan memperhatikan Xiaopo dengan tertegun Dia melihat wajah orang di hadapannya tertutup sehelai sapu tangan putih Di saat lain, rasa terkejutnya sudah hilang Dia tersenyum sambil berkata Baik, mari maju Xiaopo menyeruduk ke depan untuk mencekal tangan bocah itu Namun lawannya segera menggeser tubuhnya ke samping Kedua tangannya digerakkan kakinya mengait Tubuh Xiaopo pun bergulingan jatuh Terdengar bocah itu berkata Ah, kau tidak mengerti ilmu gulat Siapa bilang aku tidak bisa teriak Xiaopo yang langsung bangun kembali Dan menerjang ke arah kaki lawan untuk dipeluknya Dengan demitian bocah itu gagal menyambar punggungnya Malah sebaliknya Xiaopo yang meluncur terus ke depan Dan lalu meninju dagu bocah itu Anak itu terkejut sekali Tetapi dalam sekejap dia sudah pulih kembali Dia menyerang lagi ke arah Xiaopo Kali ini mereka bergumung Keduanya sama-sama jatuh di atas lantai Sayangnya Xiaopo kena dipindih oleh bocah itu Dia terus memberontak dan berusaha mengadakan perlawanan Akhirnya dia berhasil pula membalikan tubuhnya Sehingga posisinya berada di atas Namun keduanya sudah lelah sekali Ha, 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 ha Keduanya tertawa terbahak-bahak Pergumulan pun dihentikan Namun rupanya bocah itu jail juga Mendadak dia menarik sapu tangan yang menutupi wajah Xiaopo Xiaopo terkejut Dia tidak sempat berkelit Ah, rupanya kau yang mencuri makanan Kata si bocah sambil tertawa lebar Xiaopo memperhatikan dengan seksama Sekarang dia dapat melihat bahwa bocah itu sangat tampan Wajahnya bersih serta menimbulkan kesan baik Siapa namamu tanya bocah itu? Xiaokui cu Kau sendiri anak itu bimbang sejenak Kemudian dia menjawab juga Aku Xiaohian cu Kau orangnya kongkong yang mana aku melayani Hei kongkong Xiaohian cu mengangguk-angguk Dia menyeka keringat yang membasai wajahnya Dengan kain penutup wajah Xiaopo Lalu diambilnya sepotong kue untuk dimakan Xiaopo juga ikut makan Kau belum belajar ilmu gulat Tapi gerakanmu cukup gesit sehingga tidak dapat ditindih Yama lama Kalau kita bergumul lagi Akhirnya kau akan kalah Belum tentu kata Xiaopo alias Xiaokui cu palsu Kau tidak percaya? Baik, mari kita coba lagi Xiaopo menerima tantangan itu Dan mereka kembali bergumul benar Seperti apa yang dikatakan anak itu Baru beberapa gebrakan saja Xiaopo telah dirobohkan Kemudian ditindihnya Nah, menyerah atau tidak tanya Xiaohian cu? Tidak sahut Xiaopo yang keras kepala Xiaohian cu bangun Xiaopo ingin menyerang kembali Tetapi bocah itu mencegahnya Cukup dulu Kau bukan tandinganku tidak? Kata Xiaopo penasaran Dan besok kita lanjutkan lagi Ia menunjukkan uangnya Besok kita bertaruh Xiaohian cu tertawa Baik Besok aku akan membawa uang Nah, sampai jumpa besok siang baik Sampai besok Ingat, seorang laki-laki sejati Bila sudah mengeluarkan ucapannya Kudepun sukar mengejarnya ya Sahut bocah itu Kudepun sukar mengejarnya Dia mengikuti ucapan Xiaopo Kemudian meninggalkan kamar itu Xiaokui cu alias Xiaopo Juga ikut keluar Sebelumnya dia merob Beberapa potong kue Kemudian memasukkannya ke dalam saku Di tengah jalan Dia mengingat kembali saat Mausip Patian memenuhi perjanjian Untuk mengadu ilmu Meskipun keadaannya sedang terluka Saat itu Dia berpikir bahwa Dia pun harus memenuhi janjinya Kali ini dia berhasil Kembali ke kamar Hei kongkong Sebelumnya dia mengingat Baik-baik jalannya Agar besok-besok Tidak lupa lagi Baru sampai di depan pintu Dia sudah mendengar Suara batuknya Hei kongkong Apakah keadaanmu Sudah agak baik Tanyanya Baik Kentut busukmu Cepat masuk Xiaopo Masuk ke kamar Dia melihat Taikam tua itu Duduk di kursi samping meja Apakah kau menang hari ini Menang 30 tel Tapi Tapi apa aku pinjamkan Kepada Lao Go Apa gunanya kau meminjamkan Uang kepada Lao Go Dia bukan orang dari Gisipong Mengapa tidak kau pinjamkan Saja kepada kedua saudaraun Xiaopo kebingungan Mereka tidak meminjam uang Kepadaku Mereka tidak meminjam Tapi apakah kau tidak bisa Mencari akal Agar mereka meminjamnya Bentak Hei kongkong Apakah kau sudah lupa Dengan pesanku Xiaopo tertegun Kemarin aku baru membunuh orang Aku masih takut Aku jadi lupa pada pesan Kongkong Bunuh satu jiwa Adalah hal yang lumrah Tetapi kau masih kecil Sehingga dapat dimaklumi Apalagi kau belum pernah Membunuh orang sebelumnya Sekarang ada satu hal Yang akan ku tanyakan Apakah sudah lupa Mengenai buku itu Aku Aku Ah Kau pasti sudah lupa Kongkong Kepala Kupu Seng Ah Ku sampai ini Lupakannya Baik Nah Kau kemarilah Xiaopo maju ke depan Beberapa langkah Aku akan menjelaskan Sekali lagi Kalau kau sampai Lupa lagi Aku akan membunuhmu Ya Ya Sahut Xiaopo Diam-diam Dia berkata dalam hatinya Kau kira aku Xiaokuicu Kalau kau katakan Sekali saja Sampai seratus tahun pun Aku tidak akan lupa Begini Kau harus mengalahkan Kedua saudaraun Kemudian kau tawarkan Pinjaman uang Kepada mereka Lebih banyak Lebih bagus Lalu lewat beberapa hari Kau minta mereka Mengantar kau Ke Gisipong Karena mereka ada hutang Denganmu Tak mungkin mereka menolak Seumpamanya mereka menolak Kau ancam akan mengadukannya Kepada Ong Kong Kong Congkoan dari Gisipong Kalau mereka tidak dapat membayar Otomatis mereka akan mengajak kau ke Gisipong Asal kebetulan Sri Baginda sedang tidak ada di dalam kamar tulisnya itu Sri Baginda Raja tanya Siyaupo mengira telinganya salah dengar Apa katamu? Tidak Sahut Siyaupo cepat Mereka tentu akan menanyakan Untuk apa kau ke Gisipong Kau katakan saja bahwa Sri Baginda adalah manusia agung Kau ingin melihatnya Dan kau berharap dapat bekerja di sana Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kedua saudaraun tidak akan mengizinkan kau melihat Raja Apabila mereka mengajakmu Tentu dipilihnya waktu ketika Sri Baginda sedang tidak ada di kamarnya Kau harus menggunakan kesempatan baik itu untuk mencuri sebuah kitab Mendengar disebutnya Sri Baginda Perasaan Siyaupo menjadi heran Dia tahu Sri Baginda itu Raja Tapi dia tidak tahu apa artinya Gisipong Oh, kalau begitu ini pasti istana kerajaan Kalau bukan istana Tentu tidak seindah dan semegah ini Itulah sebabnya orang-orang di sini Semuanya terdiri dari para taikam yang biasa melayani di istana Raja Pikirnya dalam hati Tampang dan suara para taikam biasanya berbeda dengan orang umum Sayangnya Siyaupo kurang pengalaman sehingga tidak mengetahuinya Dia pernah mendengar tentang Raja, Putra Mahkota, Pangeran ataupun Putri Juga tentang taikam dan para dayang Tetapi semua belum pernah dilihatnya dengan macu kepala sendiri Ia telah bergaul dengan Hei Kongkong, Lao Go, serta kedua saudara Un Tetapi dia baru menyadari bahwa mereka adalah para taikam Sekarang, mendengar kata-kata Hei Kongkong, dia baru mengerti Selaka, kalau begini, bukankah aku juga menjadi taikam cilik pikirnya dalam hati? Eh, kau mengerti apa tidak Hei Kongkong segera menegur melihat Siyaupo tidak menyahut dari tadi? Ya, ya, aku mengerti, sahut Siyaupo Aku harus ke kamar tulisnya Raja untuk apa kau ke kamar tulisnya Raja uji Hei Kongkong? Apakah untuk bermain-main untuk mencuri sebuah kitab? Kitab apa? Tanya Hei Kongkong mendesak Aku, aku, entah kitab apa aku, lupa, akan ku ulangi sekali lagi, ingat baik-baik Kitab itu kitab agama Buddha yang judulnya Si Capji Chingkeng, jumlahnya beberapa jilid Kitab itu sudah tua sekali, mengerti? Nah, apa nama kitab itu aku ingat? Namanya kitab Si Capji Chingkeng seru Siyaupo girang Hei Kongkong merasa heran mengapa nada suara Siyaupo begitu gembira Kenapa kau begitu senang karena Kongkong mengingatkan sekali lagi, sehingga aku tidak akan lupa lagi sahut Siyaupo cepat Padahal bukan itu alasan mengapa hatinya merasa senang, dia tidak pernah sekolah jadi dia tidak bisa membaca Yang dikenalnya hanya huruf angkasan dan kitab itu kebetulan berjudul Si Capji Chingkeng, 42 Kitab Buddha Dengan demikian tidak ada kesulitan baginya untuk menemukan kitab itu Mencuri kitab dalam istana di Si Pong harus cekatan Kalau kau sampai ke Pergok, biarpun nyawamu ada seratus, kau pasti mati juga Kata Hei Kongkong mengingatkan Aku mengerti, asal ke Pergok, matilah aku kalau kau sudah berhasil Ajaklah kedua saudaraun kemari aku akan menghadiahkan mereka semacam barang permainan yang berharga sekali Baik, Kongkong, tapi bolehkah aku tahu barang mainan apakah itu sampai waktunya kau akan tahu sendiri Sahutai Kamtua itu Apakah dadungmu sudah ada-ada kalau begitu, jangan bermalas-malasan Mulailah berlatih Si Yopo mengiakan dan kemudian masuk ke dalam, di atas meja, hidangan masih utuh Kongkong belum makan, nanti aku sendoki nasinya, tidak usah, aku belum lapar sahut orang tua itu Kau makanlah dulu Si Yopo mengiakan, tanpa sungkan-sungkan lagi dia makan dengan lahap Meskipun makanan itu sudah agak dingin, Si Yopo tetap merasakan kelezatannya yang luar biasa Sembari menikmati santapannya, dia berpikir, kalau ini istana, sudah dapat dipastikan kalau Laogo Kedua saudaraun dan yang lainnya adalah para taikam, entah bagaimana tampang raja dan permaisurinya Senang sekali kalau bisa melihat mereka Airh, entah bagaimana nasib mauto aku? Berhasilkah dia meloloskan diri? Tetapi ketika berjudi, tidak ada seorang pun yang membicarakan tentangnya Mungkin dia memang sudah berhasil mebebaskan diri Selesai makan, Si Yopo mulai berlatih Dia khawatir, hei Kongkong curiga kepadanya Kalau dia diam saja, suara dadunya di dalam mangkuk berisik sekali Padahal sejak 2 tahun yang lalu, Si Yopo sudah lihai bermain dadu Jadi dia tidak perlu berlatih lagi Dia melakukannya hanya karena tidak ingin hei Kongkong curiga Karena itu, tidak lama berlatih, rasa kantup pun menyerangnya Maklumlah sepanjang malam dia tidak tidur Sesaat kemudian dia sudah pulas Di waktu maghrib, Si Yopo terbangun Dia melihat seorang taikam cilik mengantarkan makanan tampangnya kebodoh-bodohan Dia tidak mengucapkan sepatah katapun Setelah menyajikan makanan, dia langsung pergi Tentunya dengan membawa piring mangkuk kotor siangnya Si Yopo melayani hei Kongkong bersantap terus merapikan tempat tidurnya Agar orang tua itu dapat beristirahat Dia sendiri berbaring di tempat tidur pikirannya melayang-layang Besok aku akan melawan Si Yohian Chu Di bagaimanapun aku harus menang dia memejamkan matanya Sambil membayangkan Kero Mau Sipet menghadapi lawannya di Bukit Tek Sengsa Lebih baik aku tiru saja gerakan mereka Sayang sekali ketika itu mauto aku ingin menerima aku sebagai murid Dan mengajarkan aku ilmu silat, aku mengabaikannya Kalau besok aku kena tindi lagi oleh Si Yohian Chu Sungguh memalukan Mengapa aku tidak minta si kura-kura tua ini mengajarkan ilmu silat kepadaku Bukankah kepandainya tinggi sekali Si Yopo segera mengambil keputusan Kongkong, panggil Si Yopo Besok aku harus ke Gisipong untuk mencuri sebuah kitab Tapi aku mempunyai sedikit kesulitanku Apa itu tanya Hei Kongkong? Begini, Kongkong, tadi sepulang bermain dadu Aku dicegat oleh seorang taikam cilik Dia memaksa meminta uang meskipun aku tidak sudi memberikannya Akhirnya kami berkelahi Dia bilang, asal aku bisa mengalahkannya Dia akan mengizinkan aku lewat Itulah sebabnya aku sampai tidak sempat makan Karena melayani dia berkelahi Kau kalah, bukan tubuhnya lebih tinggi dan lebih besar Dia menantang aku berkelahi setiap hari ketika aku kalah Dia membiarkan aku lewat Siapa nama bocah itu? Dia orang dari mana namanya Si Yohian Chu? Entah dari kamar mana? Mungkin karena kau menang judi sehingga lagakmu menjadi sombong dan orang-orang tidak menyukaimu Tapi aku tidak puas Pokoknya besok aku akan melawannya lagi Entah menang atau kalah Hektometer, rupanya kau minta aku mengajarkan ilmu silat kepadamu Kalau aku mengatakan tidak Percuma biar kau merong-gerong sepanjang hari dasar kurat-kurat tua Benar-benar tidak dapat diperdaya gerutu Si Yoh Po dalam hatinya Tetapi di luar dia hanya berkata Si Yohian Chu tidak mengerti ilmu silat Untuk mengalahkannya aku pun tidak perlu belajar ilmu silat Siapa yang ingin diajari olehmu? Tadi aku berhasil menindihnya Justru karena tenaganya kuat dan tubuhnya besar Dia berhasil membalikan aku pula Tapi besok aku akan menindihnya kembali Aku yakin seperti seekor kura-kura Dia tidak bisa membalik lagi Sebenarnya Si Yoh Po sudah mencoba mengendalikan kata-katanya Agar jangan berbicara kasar Tetapi dia kelepasan juga Tidak sulit apabila kau ingin membuat dia tidak bisa membalik diri Kata Hei Kong Kong Aku juga berpikir demikian Besok aku akan menekan bahunya sekuat Tenaga percuma Kalau kau menekan bahunya Untuk membalikan tubuh Tenaga pinggang harus kuat Karena itu kau harus menindih pinggangnya dengan iututmu Mari aku ajarkan Si Yoh Po senang sekali Ia melompat turun dari pembaringannya Dan menghampiri Hei Kong Kong Orang tua itu langsung menyambar pinggang Si Yoh Po Kemudian menekannya sehingga bocah itu merasa lemas Ini dia jalan darahnya Ingat baik-baik-baik Besok akan ku coba Entah berhasil atau tidak Berhasil atau tidak Harus berhasil Hei Kong Kong menekan sedikit sisi leher Si Yoh Po Sehingga bocah itu menjerit kesakitan dadanya terasa sesak Kalau kau menekan di adua bagian itu Dia pasti akan lemas dan tidak dapat berkelahi lagi Si Yoh Po semakin senang Bagus Besok aku akan melawannya lagi dan pasti aku yang menang Dia kembali ke pembaringannya dan tidur pulas Keesokan paginya Lao Go datang menjemput Si Yoh Po untuk diajak berjudi Hari itu bandarnya ialah kedua saudara Un Yakni Ye Utu dan Ye Uhong Si Yoh Po menghadapinya dengan Kerali Chi Dalam sekejapan saja dia sudah menang 40 tail Setelah bermain agak lama Habislah uang kedua saudara Un yang menjadi bandar itu Mereka kalah sebanyak 100 tail Ini pakai saja uangku kata Si Yoh Po menawarkan Mereka meminjam 50 tail darinya Namun akhirnya ludes juga Si Yoh Po ingat janjinya dengan Si Yoh Hian Chu Permainan pun dihentikan Bergegas dia menuju kamar yang kemarin Di atas meja kembali tersedia barang makanan Tanpa berpikir panjang lagi Si Yoh Po langsung meraihnya dan makan sampai kenyang Ketika mendengar suara langkah kaki Cepat-cepat ia bersembunyi di bawah kolong meja Untuk mengintai Si Yoh Po khawatir yang datang Bukan Si Yoh Hian Chu Si Yoh Kui Chu Si Yoh Kui Chu terdengar suara panggilan dari luar Si Yoh Po mengenali suara itu Segera ia keluar dari kolong meja Dan menghampiri orang yang memanggilnya Bibirnya langsung tersenyum Kita sudah berjanji kemarin Sebelum bertemu Aku pasti tidak akan pergi Katanya Ketika sudah berhadapan Si Yoh Po dapat melihat pakaian Si Yoh Hian Chu Mentereng sekali Si Yoh Po merasa kagum Diam-diam dia berpikir dalam hati Rupanya dia taikam kesayangan raja Biar sebentar nanti aku sengaja merobek pakaiannya Agar hatinya kecewa tanpa menunda waktu lagi Si Yoh Po langsung mulai menyerang Bagus kata Si Yoh Hian Chu yang menyambut serangannya Kedua tangan mereka pun saling mencekal Ketika kaki Si Yoh Hian Chu maju ke depan mengait Robohlah tubuh lawannya Tapi Si Yoh Po sempah menarik tubuh Si Yoh Hian Chu Sehingga keduanya jatuh bersama-sama Dengan gesit Si Yoh Po membalikan tubuhnya menindih tubuh lawan Dia berniat menotok tubuh lawannya Menurut ajaran Hak Kong Kong Sayangnya dia belum mengerti ilmu Toto Kang Terlalu lambat baginya untuk mencari jalan darah mana Yang dimaksudkan sehingga dia kena didahului oleh Si Yoh Hian Chu yang dengan tangan membalikan tubuhnya Sekejap mati mereka pun terpisah Eh, kau pun mengerti ilmu Hwi In Jiu Tipu awan terbang tanya Si Yoh Hian Chu heran Sebetulnya Si Yoh Po sendiri tidak tahu apa nama tipu gerakan itu Tetapi otaknya cerdas sekali Dia langsung berkata Hwi In Jiu masih belum seberapa Aku masih mengerti banyak tipu daya lainnya Si Yoh Hian Chu tertawa Tidak mungkin mari kita coba lagi Si Yoh Po tidak menolak Kembali mereka berkelahi kali Si Yoh Hian Chu juga menggunakan tipu daya Sehingga Si Yoh Po roboh dan kena ditindihnya Nah, menyerah tidak tanyanya Tidak sahut Si Yoh Po sambil merontah dengan penasaran Tetapi tiba-tiba dia terdiam Rupanya dia telah ditotok terlebih dahulu oleh Si Yoh Hian Chu Sehingga tenaganya lemas Baik, kau menyerah kali ini katanya kemudian Dia tahu yang digunakan oleh Si Yoh Hian Chu adalah totokan yang diajarkan Hei Kong Kong Tetapi dia sendiri tidak tahu kenta memainkannya Si Yoh Hian Chu tertawa Dia bangkit berdiri Tiba-tiba kakinya dikait oleh Si Yoh Po sehingga terjungkal jatuh dan terus dihantam sekali sehingga tidak dapat melakukan pembalasan Nah, menyerah tidak tanya Si Yoh Po Hektometer Si Yoh Hian Chu mendengus dingin Kedua tangannya langsung bergerak Si Yoh Po terkejut setengah mati Dadanya terhajar Dia merasa kesakitan sehingga menjerit kemudian roboh Dengan demikian mereka sudah saling merobohkan Tapi seperti sebelumnya, Si Yoh Po terpaksa mengakui keunggulan lawan Ketika Si Yoh Hian Chu bangkit kembali Dia merasa tubuhnya sudah letih sekali Demikian pula Si Yoh Po Dia sampai terhuyung-huyung Sampai besok Kita akan melanjutkan kembali Biar bagaimanapun kau harus ditaklukan Si Yoh Hian Chu tertawa Biar sepuluh atau seratus kali Kau tetap kalah olahku Kalau kau memang berani Besok kau datang lagi Asal kau juga mempunyai nyali Janji sampai mati sahut Si Yoh Po Janji sampai mati Si Yoh Hian Chu mengikuti kata-katanya Mereka pun berpisah Sampai di kamarnya Si Yoh Po langsung berkata kepada si Tai Kam Tua Kongkong, ilmu totokmu payah Nyatanya tidak berhasil dasar kau yang tidak becus Pasti hari ini kau kalah lagi Sahut Hei Kongkong Kalau aku pakai caraku sendiri Meskipun belum tentu menang Tapi mungkin tidak akan menderita kekalahan juga Justru karena memakai Carrie yang kau ajarkan Aku jadikan satu LH ilmu itu terlalu sederhana Dia pun bisa oh Dia juga mengerti ilmu totokan Coba kau tiru kasih aku lihat matamu kan buta Bagaimana bisa melihat pikir Si Yoh Po dalam hatinya Tapi dia menyerang orang tua itu dengan jurus yang digunakan Si Yoh Hian Chu Nah, begini caranya ada menyerang aku Akaha itu tipu jurus Itetui Menyikut ketiak Ada lagi kata Si Yoh Po sambil menirukan gerak lainnya Itu tipu jurus Hui In Jiu dan ini sekali lagi Si Yoh Po memberikan contoh Itu tipu jurus Cuki BWA Merobohkan pohon BWA Rupanya semua jurus itu ada namanya Pikir Si Yoh Po dalam hati Kau tentu dikalahkan dengan Carrie seperti ini Kata Hei Kongkong sambil melakukan gerakan Ya, sahut Si Yoh Po mengakui Hei Kongkong menarik nafas panjang Lutulah jalan darah Cihiat Kong Kalau begitu, guru bocah itu pasti lihai sekali Masa bodoh pokoknya Besok aku harus mengalahkannya Kata Si Yoh Po ngotot Bocah itu menggunakan ilmu partai Bu Tongkai Hei Kongkong seperti menggumam seorang diri Siapa sangka di dalam isana ini Ada jago yang demikian lihai Apa maksudnya? Sulit menebaknya Eh, berapa kira-kira usia Si Yoh Yancu itu mungkin lebih tua sekitar 2 tahun dariku Kurang lebih 5-16 tahun Tapi tubuhnya lebih tinggi Berapa lama kau berkelahi dengannya?